Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sandonyo Bagaimana ini mbak, saya membantunya Saya, karena di kamar ini cerah ya mbak Cerah terus ya Pakai bahasa Indonesia aja mbak Bahasa Indonesia, nanti subscriber ku bingung Gimana, gimana? Ya udah, saya dipulangkan, udah 3 bulan di Indo Terus? Tanpa surat interminit Tanpa surat interminit, terus? Terus saya mau calling visa, pingin calling visa Terus katanya kamu gak ada surat interminit kan gak bisa di calling visa Terus suruh ke PT daftar ulang, daftar baru gitu Mau masuk PT bilang dokumen-dokumen kamu harus semua bisa makan Terus? Terus? Karena kalau punya saya dokumen saya di Indonesia Bidah Thomas Oh ya berarti dibikin sama Lassamen harus bagaimana? Saya tanya Lassamen mau Proses dengan saya atau tidak Kalau proses dengan PT yang lain saya gak tahu Tapi kalau proses dengan saya, ya saya bisa membantu, begitu aja Saya bukan PT nya yang penting, yang penting majikannya ada dulu Oh gitu Iya dong Kalau saya majikannya dulu, saya bukan PT nya dulu Karena Agent nya kan banyak gak cuman satu Jadi nanti Misalnya Agent A, B, C, D, E, F, G Agent A itu PT nya di A, B, C, D Agent B PT nya di Mana-mana-mana Agent C PT nya di Mana-mana-mana Kan kayak gitu tuh mbak Gitu ceritanya Terus lu ada majikan dulu mas? Bukan saya Kalau sampe sama saya kan ya saya yang cariin majikan Sampe tinggal kirim data Gitu Gitu ceritanya Cuman sekali lagi Sekali lagi ya mbak Saya kan gak nyari sampean Ya Ya Itungannya Saya gak butuh-butuh banget Untuk memproses anak-anak dan mencari kan Nah tapi saya hanya membantu Ya Nah tapi Kalau saya membantu Otomatis Sampean kan harus mengikut Cara saya membantu saya Bukan ikut cara sampean Bisa dipahami gak? Soalnya kemarin Sudah Sudah anak tiga yang minta dibantu Tapi kitanya disuruh ngikut dia kan Ya repot Kan susah gitu loh Jadi Anak-anak itu Luar biasa pintarnya gitu loh Jadi Ya lo tolong Tapi DE sih ngatur Lah kan repot Kan ya aku ngelundas Kayak gitu ceritanya Jadi seperti itu Ya Beberapa kali ini Fenomena yang datang masuk ke saya itu Kayak gitu gitu loh Gitu aja Ya mau proses tapi Kok caranya mereka gitu loh Dan sekarang saya kasih tahu Mbak E ya Sekali lagi ini juga di konten Sekarang kalau kita itu masuk ke PT Satu PT Satu PT Maling banyak punya agen lima Satu PT Itu punya agreement Ya punya agreement Sama punya Kalau gak ngerti agreement itu Punya kesepakatan Itu sama Sama lima Kan itu sama lima kan Nah Sedangkan kami Sedangkan kami Kami kan tidak terpatok Ke PT mana atau mana Kita Agennya ada sebelas Sembilan Kalau gak sebelas Jadi Biodata Samen kan Nyebar ke sebelas orang Sebelas agen Gitu Nah ibaratnya nanti Yang dapet Yang cocok sama samen Yang gelom sama samen Ternyata agen A Ya prasti Yang kerjasama dengan agen A PT Di Indonesia kan begitu ceritanya Mbak E Bisa dipahami Betul betul Bisa bisa Nah itu cara Cara kerja kami sekarang Jadi seperti itu Berarti Samen baru berapa bulan Pulang Tiga Berarti Paspor masih hidup kan Masih lah mas Kan aku Kemarin belum ada satu tahun Sembilan bulan dipulangkan Nanti tak tanyain Eh nanti Samen Kasih saya Biodata Semuanya Terus Ceritanya sampean Semuanya Nanti baru tak kirim ke agen Nanti biar agennya yang nelfon sampean Oh gitu Intinya kalo Urusan data mah Menurutku Bukan persoalan yang sulit Menurutku Ya Yang penting ada Ada sak nikini Wis beres Mbak Mau sampein betulin dulu Atau nanti di includekan kan Kita gak ngerti Agentnya mau kayak gimana Hmm Yaitu Kan aku udah Itu minta tolong sama temen yang ada di Hongkong Katanya suruh melarikan semua Jadi aku bingung banget Mas Ya iyalah Hongkongnya sampe orang ngerti Raruh jalan 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 Datanya sampein Semuanya sama Lepas jalan Bingung Iyalah Ya Mereka ini kan awet Kalo pengen damel anjar Ini kan Betulnya Matur Maksudnya Wis mbak sampein Tak Awang Ini kan Kalo kan Pernah 4 tahun Namanya emang gak ada Kemana itu mas Tak sampein sama yang dulu Lah Ternyata dokumennya sampein Kau gak kemana Ya udah apa sampein bayar Wailah mbak Ya ampun lah Mereka ini Ya wis kan Memperpanjang Memperpanjang paspor dulu Gitu loh Gak buat yang baru Kalo buat mbak baru Kan aku Harusnya kan Seperti punya KUKTP Indo Atau gimana Itu mas Betul ya Apapun itu kan Saya gak ngerti to mbak Ngertinya saya sampein Pingin balik Dengan data sampein Yang begini dan begitu kan Kira-kira Iya betul Wah luar biasa iku suara sebelah Gini kan Gini kok Gini kan Gini kan Ini kayak Salah ika Dari boundaries Resul biasanya Hiz heroes Jadi Berwarna Keu Setelah Seper Isik Langkah Luar biasa Apapun Bahasa Eh Papa Tinggal isi biodata Terus bikin video Kayak sujike Terus sampein fotokan KTP Indonesia KTP Hongkong Sama paspor sampein Yang masih hidup Oke Ini sama bisa ya Kalau segini Sore-sore banget Bisa ya kan? Bisa Kharapin sampein Sampein tahun ngarep Ulan ngarep Kan ya gak masalah Karena aku Sengkepingin proses Kan sampehan Aku kan kenten itu Ini nih Aku gak nguber Jadi sampein sendiri Yang akan ngejar Nek sampein Aras-arasin ngejar Aku lue haras-arasin Proses juga Gitu loh Bisa dipahami kan? Oke Tak sampaikan di depan Gitu aja Oke Ya terima kasih Sehat selalu Mbak E Matus Mbah Nuwon Sami-sami Assalamualaikum Assalamualaikum Luar biasa ya Mbak E Bu Junit tidur Sampai ngorok Bawa Dan dia telepon di sebelahnya Gitu Ya gitu aja Mbak Teman-teman semuanya Sekali lagi Apapun Yang bisa saya bantu Ya saya bantu Kalau gak bisa Saya bilang gak bisa Kalau bisa Saya bilang bisa Tapi kembali lagi Saya tidak Menyuruh kalian Untuk percaya dengan saya Karena kepercayaan itu Bukan diberi Atau bukan Diiming-imingkan Tapi kepercayaan itu Dibuktikan Oke Keep stay tune My YouTube channel And see you next video Bye-bye